Pembersa tim opsional Polosek Bukit Raya Kota, Pekanbaru berhasil membekuk seorang pria yang diduga menjadi pengedar narkoba saat hendak bertransaksi di pinggir jalan. Puluhan paket kecil sabu siap edar berhasil diamankan. Mendapat informasi bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Tangkerang, Selatan, Kota Pekanbaru, Rio, petugas langsung melakukan penyelidikan. Sesampainya di TKP dan berdasarkan ciri-ciri dari pelaku yang berinisial DS 35 tahun, diketahui sedang menunggu pembeli yang berada di pinggir jalan. Tak menunggu waktu lama, petugas langsung mengamankan pelaku. Ditemukan dua kotak permen yang berisikan 25 plastik kecil sabu-sabu dan dua paket sedang siap edar dengan total berat 16,20 gram serta uang hasil penjualan. Dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku memperoleh barang haram tersebut melalui rekannya yang berinisial R yang saat ini masih dilakukan penyelidikan keberadaannya. Diketahui, paket kecil yang dijual oleh pelaku mulai 100 ribu rupiah per paketnya, sementara paket sedang dijual dengan harga 3,5 juta rupiah. Kanit Reskrim Polsek Bukit Raya, Ibtudo Divivido mengatakan, pelaku sudah menjalankan aksinya selama satu bulan dan beroperasi di sekitar wilayah kota Pekanbaru. Uang hasil dari penjualan barang haram tersebut digunakan pelaku untuk biaya hidup sehari-hari. Akibat perbuatannya, pelaku dijarat dengan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Pekanbaru, Riau, kontributor Rusantara TV, Rico Krisman melaporkan. Pekanbaru, Riau, kontributor Raya. Terima kasih.